Bagaimana tanggapan warga Swabaya terhadap penghargaan yang diterima Trilisma hari ini? Berikut hasil wawancara saya dengan sejumlah warga. Setelah kota Swabaya dianugerahi Global Green City oleh BBB beberapa waktu lalu, saya ingin nih ngobrol-ngobrol sebentar dengan masyarakat Swabaya yang ada di daerah tujuan Swabaya ini. Dan halo, selamat siang mbak. Nama lekapnya siapa mbak? Nama saya Putri. Halo mas ya? Ical. Halo Mbak Putri dan Mas Ical. Mbak, saya ingin tahu nih mbak, bagaimana tanggapannya Mbak Mas sebagai warga Swabaya ketika kotanya dianugerahi oleh BBB sebagai kota mengalahkan kota-kota di dunia dalam penghargaan Global Green City. Saya sih bangga ya mendengar kabar itu. Saya pikir Surabaya itu memang layak untuk mendapatkan penghargaan itu. Karena saya sebagai warga kota Surabaya sendiri, sejak lahir di sini Surabaya itu sudah mengalami banyak perkembangan semenjak kepemimpinan Burisma. Sekali lagi saya ucapkan kepada Burisma, kepada kota Surabaya, saya sangat senang, sangat bangga karena ini bisa jadi seperti kado akhir tahun ya, jadi untuk kota Surabaya. Jadi bangga sekali untuk kepemimpinan Burisma, sudah ada perkembangan bisa dilihat sekarang ini. Jadi kita sebagai warga Surabaya sangat bangga karena Surabaya bisa dijadikan acuan untuk kota-kota yang lain. Halo selamat siang Mbak. Halo selamat siang. Mbak nama lengkapnya siapa? Saya Rosy. Mbak Rosy, tau gak kalau wali kota Surabaya atau kota Surabaya beberapa waktu lalu mendapatkan penghargaan Global Green City oleh BBB? Iya saya pernah dengar sih beberapa hari yang lalu ya mas ya, tepatnya. Kalau saya sih sebagai warga Surabaya yang sudah memang lahir di Surabaya, sekolahnya di Surabaya, kuliahnya di Surabaya, kerja pun di Surabaya, saya merasa bangga juga. Jadi saya bangga terhadap Burisma karena Surabaya menjadi salah satu kota yang hijau ya. Ya benar, jadi ya harapannya sih ke depannya memang lebih banyak lagi taman-taman di Surabaya karena saya lihat juga banyak sekali anak-anak yang sering main di taman tersebut jadi sangat berfungsi sekali gitu. Halo selamat siang Mbak. Halo siang. Mbak nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Evi Duyayu Ningthias. Mbak Evi, saya ingin nanya nih Mbak kan kemarin Burisma, wali kota Surabaya, mewakili kota Surabaya itu mendapatkan penghargaan Global Green City di BBB di Amerika Serikat. Itu tanggapannya Mbak sebagai warga Surabaya gimana? Tanggapan saya bangga pasti jadi warga Surabaya karena apa? Karena pemimpin di Surabaya atau wali kota di Surabaya kan seorang perempuan bisa membawa piala BBB di luar negeri. Itu bangga sih. Ada gak Mbak masukan untuk pemkot kota Surabaya sendiri Mbak sebagai warga Surabaya? Masukan saya untuk pemerintah kota Surabaya ini harapan saya untuk dikurangi kemacetan, angka kebanjiran, juga harapan saya segera dipelebarlah jalannya biar mengurangi kemacetan ini.